Banjir yang meredam kota Semarang, Jawa Tengah menyisakan beragam cerita. Satu di antaranya kisah seorang pengemudi ojek online yang nekat berjalan kaki menembus banjir setinggi pinggang orang dewasa untuk mengatarkan pesanan makanan. Pengemudi ojek online Ali Romadon tak menyangka menerima penghargaan usai aksinya menerobos banjir untuk mengatarkan pesanan makanan ke pelanggan. Cerita berawal saat pria berusia 33 tahun ini mendapat orderan makanan ke salah seorang pelanggan yang tinggal di daerah Pedurungan, Semarang, Timur, Jawa Tengah. Ketika itu, sejumlah wilayah di kota Semarang terendam banjir. Beberapa warga merasa kesulitan memenuhi bahan pokok seperti makanan karena rumahnya kebanjiran. Dan hendak mengatarkan pesanan makanan di daerah tersebut ternyata di tengah perjalanan Ali dihadang banjir. Namun ia rela menerobos banjir setinggi pinggang orang dewasa dengan berjalan kaki demi mengantarkan pesanan ke pelanggan. Ayah tiga anak ini mengaku aksinya itu dilakukan dengan hati ikhlas untuk membantu sesama. Atas kerja kerasnya itu, Ali yang telah melakoni profesinya sejak 2017 tersebut akhirnya membuahkan hasil. Dikutip dari Kompos.com, pihak Gojek telah menobatkan Ali sebagai hashtag driver jempolan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangannya menerobos banjir demi menghantarkan pesanan ke pelanggan. Sebelumnya, kisah Ali sempat viral di media sosial pada awal bulan Februari 2021. Setelah warga net merekam dirinya menerjang banjir setinggi 50 cm dengan menenteng plastik berisikan makanan. Aksi ini pun mendapat beragam pujian dari warga net yang menilai Ali sangat amanah dalam bekerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!